Intro Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima pengaduan dari 13 warga penghuni apartemen Mediterania Palace Kemayoran Jakarta Pusat terkait kasus perselisian pengurus perhimpunan penghuni yang mengakibatkan pemadaman listrik serta pemutusan air selama 10 hari yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak-anak para penghuni apartemen tersebut Susiana Afandi, Komisioner Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat KPAI mengatakan pemadaman listrik dan air ini mengakibatkan anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling terdampak terdapat 13 unit yang ditinggali pengurus P3SRS dengan 14 orang anak-anak yang terdampak akibat pemadaman listrik dan air tersebut pemadaman listrik dan air pertemian Mediterania Palace mengakibatkan anak dan lansia menjadi kelompok terdampak air sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan dasar sehari anak-anak tidak dapat diakses anak-anak kesulitan melakukan aktivitas MCK di unit milik keluarga atas permasalahan tersebut, keluarga mengajak anak-anak ke fasilitas publik seperti tempat renang, sauna, dan front office di apartemen untuk aktivitas MCK keluarga juga memanfaatkan fasilitas di SPBU yang terdekat dengan apartemen untuk aktivitas mandi selama fase pemadaman keempat pada 23 Juli sampai hari ini terdapat 13 unit yang ditinggali pengurus P3SRS yang di dalamnya terdapat 14 anak selain mengalami kesulitan dalam aktivitas MCK anak-anak tidak dapat belajar tidak nyaman di dalam unit karena situasinya panas ketidaknyamanan anak-anak lebih besar ke unit keluarganya yang berada di ruko-ruko tanpa akses ventilasi udara yang memadai di Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata